Halo Troy, saya ingin mewawancarai Anda ya, oke? Oke, terima kasih. Nama saya Troy Lee. Nama tulis sebut saya Chinaman. Ini isyarat panggilanku. Saya kerja apa? Saya adalah founder Dave Rave, membangunnya saat 2003, beberapa tahun lalu. Pekerjaan saya berfokus pada kegiatan sosialisasi, dengan orang-orang tulis di bidang musik dan pertunjukan seni. Sudah 17 tahun menggeluti dan saya sangat mencintai semua komunitas Tuli. Itulah sebabnya saya mengadakan Dave Festival ini. Dave Festival itu apa sih? Silahkan dijelaskan. Kalian semua tahu kan, COVID telah mengubah dunia. Sekarang tahun ini, Dave Rave punya 5 macam festival berbeda yang kolaborasi dengan orang dengar. Tapi karena COVID, dibatalkan semuanya. Itu mematikan kami. Lalu, pemerintah UK melihat Dave Rave dan bersedia untuk mendukung suatu proyek apapun. Jadi, terbersih ide untuk mengadakan festival secara darling online dari internet. Itu bisa streaming dengan semua teman Tuli di seluruh dunia. Itulah waktu pertama kalinya Dave Rave mengadakan acara seperti itu. Rencana pertama adalah pertunjukan dari Inggris. Kemudian, saya bertanya dan menjelaskan pada mereka dari negara lain. Untuk bergabung ke program kami atau mengisi pertunjukan masing-masing di program tersebut. Dari mana saja? Negara di Afrika, Amerika Selatan, Amerika Utara, Eropa, Indonesia, Jepang, dan lain-lain. Saya tergugah saat mereka setuju dan bisa bergabung. Itu pertama kali mengadakan Dave Rave Festival online pada website ini. Itulah sebabnya saya tuan rumah Dave Rave Festival tersebut. Di festival itu kapan dan diadakan di mana ya? Silahkan menjelaskan. Banyak yang bertanya pada saya, festival tempatnya di mana? London, tidak-tidak, di web. Hanya di internet saja. Secara online, streaming, Free Click Kapan? 26 September, pukul 1 siang waktu London. Kenapa? Karena perbedaan waktu di Asia itu sekitar 6-7 jam ke atas. Saya telah berpikir-pikir. Di Asia dan Amerika, perbedaan waktunya cukup jauh. Apalagi di Inggris dan negara Eropa lainnya. Jadi, kosa atas siang itu yang terbaik bagi kita semua untuk memulai pertunjukan. Saya berharap, live streaming nanti lancar. Saya tidak tahu bagaimana hasilnya, karena pertama kali juga. Hanya melakukan yang terbaik saja. Belum pernah sebelumnya lho. Kita lihat saja nanti. Oh iya, bilang saja The Festival diadakan di www.divrave.com. Nanti ada template live streamingnya. Siapa saja yang bergabung pada The Festival itu? Kalau lihat poster, mungkin ada 3-4 pertunjukan yang berbeda. Ada pertunjukan 1, lagu isyarat. 2, lagu rap berisyarat. 3, tarian. Dan 4, storytelling berisyarat. Ada juga 5 pertunjukan tarian rombongan. 6, pantomin dan lempar tangkap benda. Inspirasi saya yang menonton festival nanti adalah orang di semua kalangan usia. Orang lancar atau anak kecil tidak apa-apa. Aksesibel untuk semua orang. Nanti disediakan teks di videonya. Kalian yang tidak mengerti bisa membaca teks bahasa Inggris. Semua bisa mengakses. Lalu, bagaimana cara Anda memberikan pertunjukannya nanti? Sekali lagi ya, bagaimana cara Anda memberikan pertunjukannya nanti? Ya, saya sebagai DJ-nya seperti biasa. Tapi untuk beberapa pertunjukan, nanti akan sambilan saya sebagai DJ itu sudah seperti biasa atau normal. Selama 1 jam. Tapi saat festival itu, tidak 1 jam saja. Kenapa? Sebab ini kolaborasi dengan banyak orang. Mungkin akan dipersingkat. Interaksi antara DJ Dengan pertunjukan semalam 5 menit saja secara bergiliran. Sebab saya menyukai musik. Tapi 17 tahun lalu, saat saya berprofesi sebagai DJ, tidak semua teman tuli suka musik. Hanya setengahnya. Ada teman tuli biasa saja menikmati musik. Justru ada yang suka menonton pertunjukan tari. Saya ingin menyimbangkan keduanya. Yang terpenting adalah, saya sebagai founder harus mendukung semua teman tuli. Ingin mereka dan kecintaan seni berkembang. Saya ingin mereka bertumbuh. Tidak hanya memberi pertunjukan saja. Saya tidak memberi suatu instruksi. Membiarkan mereka berkembang apa adanya. Saya sangat mengapresiasi apabila ada yang bisa bersikap positif dan bersemangat saat mengasah kemampuan bermusiknya. Saya telah 17 tahun bekerja di Diffrave. Banyak mendukung teman tuli dan pertunjukannya. Hanya saya sendiri yang melakukannya. Mengapa Anda menyelenggarakan di festival tersebut? Silakan diceritakan. Saya sudah bilang sebelumnya. Karena COVID telah mengubah komunitas-komunitas tuli di dunia. Teman tuli merasa terkekang dalam kotak. Berhadapan dengan empat sisi. Jadi, saya punya ide pada Diffrave festival ini. Saya ingin membuat mereka tersenyum. Saya tahu teman tuli dunia itu luar biasa. Sekarang adalah waktu yang baik. Tidak. Jadi, dengan satu ide, saya ingin bisa menginspirasi teman-teman tuli agar tetap positif. Dan berpikir bahwa bukan karena COVID telah mengubah hidup kita, tetap kuat. Dan taat protokol kesehatan dari pemerintah. Misal, memakai masker. Serta, bersabar menjalankan hidup. Saya mau tambahkan lagi ya. Kenapa saya menjadi tuan rumah di Diffrave festival? Oke, begini. 17 tahun lalu, ketika saya berprofesi DJ dan berglut di dunia musik, pertunjukannya sedikit. 5 tahun kemudian, masih sedikit. Saya mengembangkan dan memperluas jaringan. Memasukkan ke program dan tahun 2020. Sekarang ini saya adakan festival. Oh iya, event dan festival itu beda ya. Tanggung jawab untuk event itu ada tugas perencanaan dan pelaksanaan. Sedangkan kalau festival, tanggung jawabnya, wah, lebih berat. Banyak berinteraksi dengan orang. Ini pertama kalinya saya bekerja untuk Diffrave secara internasional. Tiga, empat perunjukan yang berbeda. Wah, rempong. Cara berkomunikasi dengan orang India, orang Afrika, apalagi berindah dengan orang Cina. Itu semua ada banyak perbedaan antara bahasa, budaya, dan cara pikir. Bagi saya, festival ini adalah pembelajaran pertama saya. Saya harap, festival live streaming ini bisa memberi pengaruh besar. Nah, sudah habis. Ya, saya juga berharap demikian. Saya juga berterima kasih dapat telah mewawancari Anda, serta senang dapat bertemu dengan Anda. Saya juga senang bertemu denganmu. Saya menyampaikan salam cinta untuk komunitas Tuli Indonesia. Saya sudah berkunjung ke Indonesia pada dua tahun yang lalu. Saya bernostalgia ke masa itu. Saya cinta Tuli Indonesia. Saya cinta Tuli Indonesia. Wow, terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih.